Pada awal tahun 2021, jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kota Sukabumi, Jawa Barat terus meningkat cukup signifikan. Setiap harinya, kasus penambahan pasien COVID-19 ada yang harus dirujuk ke rumah sakit. Meski masih banyak yang dilakukan isolasi mandiri dengan pengawasan petugas kesehatan setempat. Di Kota Sukabumi sendiri ada enam rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien COVID-19. Sudah mulai dipenuhi oleh pasien COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Sukabumi saat ini mencapai 2.101 orang, dimana 495 orang diisolasi, 1.540 orang sembuh, dan 66 orang meninggal dunia. Angka kematian COVID-19 saat ini juga cukup banyak dengan mencapai 3 persen. Satgas tak lelah untuk menghimbau agar warga masyarakat untuk patuh dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kasus COVID-19 hari ini kita penambahannya masih dari klaser keluarga yang seperti yang dari kemarin. Masih kasusnya kita bertambah tidak terlalu besar. Itu untuk yang, kan ada yang meninggal? Meninggal karena comorbid di rumah sakit. Memang setiap hari kita mendapatkan laporan kasus kematian, memang pasien tersebut mempunyai gejala comorbid yang lain, seperti diabetes dan darah tinggi. Berarti awal tahun ini ada berapa menurut yang meninggal? Awal tahun ini baru 2 ya kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan sih nggak bertambah, tapi ya memang kasus kematian karena COVID-19 itu 2,5-3 persen, yang kita harapkan mudah-mudahan kasusnya juga tidak terlalu bertambah. Berarti jonasi masih orangnya? Saat ini, saat gas penanganan percepatan COVID-19 Kota Sukabumi akan melaksanakan vaksinasi untuk tahap pertama untuk tenaga kesehatan, TNI Polri, dan pegawai kesehatan lainnya.